Masih dalam kompas aja, sederhana Direkturan Polisi Air dan Udara atau Ditpol Airudpolda Aceh melakukan penyemprotan desinfektan kepada kapal nelayan yang melintas keluar masuk dermaga Lampulau, Banda Aceh. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 di kalangan nelayan. Ada yang berbeda dari biasanya di dermaga Lampulau, Banda Aceh. Kapal nelayan yang melintasi dermaga tersebut harus bersandar di depan kantor Ditpol Airudpolda Aceh karena disemprot disinfektan. Penyemprotan ini dilakukan kepada kapal nelayan yang baru pulang dari laut maupun yang hendak melaut sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 di kalangan nelayan Aceh. Penyemprotan disinfektan ini rutin dilakukan selama pandemi COVID-19 yang melibatkan personil Direkturat Pol Airudpolda Aceh, TNI Angkatan Laut Lampulau, PSDKP, Basarnas, dan instansi lainnya. Selama penyemprotan dilakukan, nelayan disarankan untuk mengosongkan kapal agar tidak terkena cairan disinfektan. Setiap sudut kapal disemprot agar nelayan tidak tertular virus corona. Kita tersilakan berhenti disini dan kita semprot dengan antiseptik. Kemudian kita berikan sosialisasi masalah social distance dan sekarang physical distance. Artinya mereka boleh melaut mencari rejeki tetapi tetap jaga jarak, kemudian menggunakan tutup mulut, tidak bersentuhan masker, tidak bersentuhan dan disemprot dengan antiseptik. Selain penyemprotan personil Direktpol Airudpolda Aceh juga melakukan sosialisasi kepada warga sekitar di perkampungan nelayan agar menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari keramaian.